Hai gompel nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membuat tutorial cara tempering ataupun cara menurunkan sepuhan kadar baja sepuhan kalau sepuhnya terlalu tua itu kan mudah gompel Nah jadi kita buat tutorial cara agar golok digunakan tidak mudah gompel ya khususnya ini tapi untuk golok kerja ya kawan-kawan bukan golok sebelah Oke kita langsung saja simak videonya ya tonton sampai full ya kawan-kawan agar tidak gagal paham golok gerahang habis selesai dipasang sarung sarung ukir sederhana pakai gerindak ya ini bilahnya cuma diputihin aja ya teman-teman tidak seberapa tajam cuma diputihin aja belum di asah ya kita lihat kualitas sepuhannya coba ke paku paku kecil untuk melihat sepuhan kita coba belum putus ya gompel nah ini ini menandakan bahwa sepuhannya tua ya bila tipis tebal cuman ini 4 mili ya cuman 4 mili ya 4 mili ya dan pakunya putus ya ini oke kita coba temper menggunakan kompor ya teman-teman kita lihat hasilnya ini olik ya olik ya olik kita olik dulu olik mesin bekas ya teman-teman olik kita langsung bakar bilahnya ini kita sediakan air di dalam ember kita kita bisa nyalakan kompornya tapi jangan terlalu besar ya apinya ya ini kita bakar sampai oliknya kering ya teman-teman kalau seandainya kalau seandainya pembakarannya oliknya belum kering terus bilahnya sudah mulai menguning kalau bisa disudahi ya nanti bisa berakibat lemah pada sepuhannya ya kalau sekiranya sudah kering bilahnya baru kita akhiri pembakarannya ya sampai merata ya jangan sampai bilah menguning ya kawan-kawan sudah ya kita langsung celupin ke air kita diamkan sampai benar-benar dingin ya sebelum kita gunakan nah ini kucing kesayangan saya ya kita diamkan sampai dingin ya kawan-kawan tidak untuk dijual ini sudah kita temper tadi ya kita coba ke paku bagunya nah dasarnya kalah ya teman-teman ya 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 putus Waalaikumsalam ini video oh siap siap damang alhamdulillah oke maaf tadi ada tamu ya jadi videonya kepotong sekarang kita coba landasannya pakai besi ya besi peri ini karena kalau pakai besi untuk tebas paku dia mudah putus ya beda kalau landasannya kayu dia susah untuk dipatahinnya sebenarnya kalau untuk melihat kualitas sepuan itu landasannya harus kayu kalau menurut saya tapi ini kita coba golok yang belum saya tempering ya dan ternyata matanya menggerigi hanya mencoba saja dan sekarang sekarang kita gunakan golok yang sudah tadi kita temper ya Nah ini goloknya ini kita kasih tanda di bilahnya ya kawan-kawan anda ya agar jelas bahwa ini benar-benar golok yang kita temper tadi ya Nah ini di video ini bukan untuk pamer ataupun gaya-gayaan ya ini hanya video hiburan aja cara tempering cara saya tempering bilah ya kalau sepuhannya terlalu tua jadi kalau sepuhannya terlalu tua dia kalau dipakai kerja lepas ada kemungkinan dia mudah gompel ataupun cipingnya jadi kalau sudah kita temper udah mudahan untuk kekuatannya lumayan yang jelas kalau seandainya bilah kuat kepaku ada kemungkinan ya tahan ke kayu ataupun bambu ya kawan-kawan ini materialnya bajak pair bajak pair lawas ya ini tebal bilahnya hanya 4 mili maaf kalau videonya kepotong ya dan untuk video fullnya di video selanjutnya ya teman-teman ini untuk video yang tidak saya saya skip ataupun saya potong-potong ya karena tadi ada tamu jadi tidak enak ya saya harap jangan beranggapan sosokan ataupun gimana ya kawan-kawan ini hanya sebuah video dan hanya hiburan ataupun tutorial semoga tutorial yang saya buat bermanfaat bagi kawan-kawan seandainya beli golok di pasar terus sepuhannya terlalu tua bisa dicoba di rumah ya dengan cara saya tadi mudah-mudahan kawan-kawan yang di rumah juga bisa mengkaplikasikannya ya ataupun memkaplikasikannya di rumah kalau seandainya ada pun goresan ataupun dan lain sebagainya hal yang wajar ya karena buat memotong paku bukan untuk memotong kayu ya namun bilah seperti ini sudah menandakan sangat kuat kalau menurut saya untuk digunakan tebas-tebas ya ini kita buat tutorial tempering sengaja langsung saya praktekkan ya agar kawan-kawan semua tahu hasilnya dan kekuatannya ya karena ada video saya juga sering nonton buat tutorial tempering tapi kan tidak di tes untuk ketahanannya ya kawan-kawan jadi kita tidak tahu hasil yang sebenarnya nah ini saya buat tempering manual menggunakan kompor ini hanya peeling pribadi saya ya dan Alhamdulillah untuk ketahanan sepuhannya lumayan ya namun ini tidak mengurangi terbang untuk ketajaman ketajamannya ya teman-teman nanti setelah kita asa selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati